Ratusan rumah dan juga akses jalan antar kabupaten di landa banjir bandang di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sementara di Kabupaten Aceh, Singkil Aceh, empat desa terendam banjir akibat luapan sungai ke Lae Cinindang dan Sungai Sulampi setelah hujan ras mengguyur beberapa hari terakhir. Inilah kondisi banjir yang menerjang ratusan rumah kecematan Senah. Ketinggian air mencapai 1 meter. Di desa Pahoman, selain merendam ratusan rumah warga dan pertokohan, banjir juga membuat akses jalan antar kabupaten tergenang air hingga 40 cm. Akibatnya, arus transportasi pun terhambat. Sejumlah pesepeda motor yang memaksa menerobos banjir mengalami mogok. Di Kabupaten Aceh, Singkil, empat desa terendam banjir. Akibatnya ratusan rumah hingga jalan desa penghubung ketiga desa di kecamatan Simpang kanan lumpuh total sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Ketinggian air yang hampir mencapai 1 meter di beberapa titik menyebabkan aktivitas warga terganggu. Warga yang khawatir air semakin tinggi terpaksa mengevakuasi harta bendanya ke tempat yang lebih tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.